Halo teman-teman Kamu Jati semuanya Kembali lagi di Kamu Jati Channel Channel yang membahas masalah perkayuan ya teman-teman Kali ini Kamu Jati akan memperlihatkan kepada kalian Bagaimana proses penggerdasian kayu jati teman-teman Sebelumnya jangan lupa semoga kalian senang Tiasa diberikan ketabahan, kesehatan, kemudian keluasan rezeki teman-teman Untuk itu jangan lupa subscribe dulu channelnya Kamu Jati Untuk biar Kamu Jati tenang tiasa Kemangat dalam update-update mengenai perkayuan Kita akan ikuti bagaimana stok di kayu-kayu disini ya teman-teman Stoknya kita akan keliling semuanya Sehingga jelas semuanya nanti teman-teman Oke ikuti terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman ini kita mulai dari depan dulu ya teman-teman Untuk stok kayu di toko kayu ini Stoknya sebenarnya banyak teman-teman disana Seperti ini Cuma yang sudah baluan ini teman-teman Seperti ini Ini yang tinggal sisa-sisa pilihannya orang Kemudian disana itu Ya saya grade C teman-teman Maksudnya Pilihannya tidak begitu bagus teman-teman Seperti ini Ini tersedia belum dipilih teman-teman Masih ada belabak Kemudian 612 Sendak-sendakan Seperti ini Kayak ini Gergajinan hasil ini teman-teman Ini Kayu-kayu Kelas bawah soalnya Seperti ini Kalau ini yang kelas diatasnya Seperti ini teman-teman Kalau ini Kayu-kayu panjang Tapi sudah stok lama teman-teman Kalau stok baru Disana Nanti ada disana Stok baru nanti Ini kita lihat yang jelek-jeleknya dulu Seperti ini teman-teman Banyak 612 Pendean Kemudian Kerepiak-kerepiak Disini semuanya Kemudian kita ganti disebelahnya Ini Juga Kelas bawah teman-teman Kelas bawah 612 Sendak-sendakan Kemudian Belahan kayu kecil-kecil Ini teman-teman Disini Ada putih-putihnya Seperti itu Dan itu juga Agak kelas atasnya Lumayan teman-teman Secara kelusur-luruhan Toku kayu ini Sangat luas sekali Teman-teman Sampai dengan Penggergajian Dan itu Langganan saya Disitu Kemudian Ini Kelas bawah juga Kalau Digergaji Jadinya seperti ini Teman-teman Jadinya seperti ini Jadi Yang mengenai harga Nanti bisa Ditanyakan Lebih lanjut Kalau Ini yang UP atau Kelas Middeline 20 kebawah Kemudian Kalau disana Middeline 20 kebawah Juga Jadi UP Teman-teman Ini ada Stok baru Sepertinya teman-teman Stok baru Ini 612 Bagus-bagus Full merah Semua Cuma belum Tanyakan harganya Paling Kisaran harga Berapa ya Nanti Belum Tanyakan Harganya Disini Video ini Kita akan Melihat Suasananya Aja Suasanya Penggergajian Disini Sangat Luas Sekali Sampai Sampai Pocok Sana Itu Kayu Kayu Semua Seperti Itu Ini Kita Coba Lihat Dari Dekat Stok Kayu Di Toko Kayu Dekat Yang Megjati Ini Kelihatannya Kayu Dari Luar Jawa Teman-teman Cuma Belum Tak Tanyakan Banyak Sekali Teman-teman Mungkin Satu Buso Ini Itu Kemudian Itu Itu Juga Banyak Sekali Teman-teman Kayunya Kang Megjati Kesana Teman-teman Itu Temannya Kang Megjati Teman-teman Baru Mengergadikan Kayu Ini Suasananya Yuk Kita Kesana Yuk Kita Kesana Ya Teman-teman Nanti Kita Lihat Ini Juga Stok UP Teman-teman UP Itu Ada 20 Medlin 20 Kebawah Kayu Kecil Kecil Teman-teman Cuma Bagi Yang Profesinya Membelah Kayu Ini Sangat Menghiurkan Sekali Teman-teman Dengan Harga Yang Belum Digergaji Dengan Yang Sudah Digergaji Dengan Kipian Segitu Dikalikan Segitu Nanti Jadinya Ada Sisanya Untuk Untungnya Teman-teman Seperti ini Teman-teman Kemudian Kemudian Ini Untuk Kayu Stok Kayu Dari Jati Rakyat Teman-teman Cuma Ini Disampingnya Hutan Jati Melora Jadi Ikutnya Ikut Rakyat Tapi Harganya Harga Rakyat Bukan Harga Perlutam Tapi Kualitasnya Bagus Ini Teman-teman Madet Bagus Teman-teman Cuma Harganya Dua Kali Lipat Dari Kayu Pacitan Teman-teman Itu Yang Sudah Dikotak Merah Merah Seperti itu Jadi Kebanyakan Kayu Disini Kecil-kecil Teman-teman Kayunya Kecil-kecil Belinya Satu Rot Satu Semuanya Merah Semuanya Seperti itu Mungkin Harganya Kisaran 60 Sampai 70 Sampai Satu Rot Semuanya Itu Kalau Yang Disana Agak Bagus Teman-teman Itu Kayu Perhutani Tapi Kelas Jadi Strip Tiga Itu Lebih Banyak Strip Lebih Kebawah Kualitasnya Teman-teman Cuma Tidak Ada Industri Atau Rakyatnya Jadi Pak Musjati Belum Bisa Memastikan Ini Kelas Jati Apa Cuma Karena Masih Basah Teman-teman Jadi Tidak Kering Seperti Yang Di Melora Melora Itu Tapi Ini Kayunya Lumayan Daripada Yang Kecil-kecil Tadi Ini Yang Besar-besar Teman-teman Seperti Ini Daripada Itu Lebih bagus Ini Secara Visual Cuma Nanti Masalah Harga Saya Belum Menanyakan Lebih Langgut Itu Duga Banyak Sekali Teman-teman Jadi Bisa Dipastikan Kalau Mau Nyari Kayu Jati Bagi Pedagang Itu Kayu Kayu Yang Seperti Ini Tetap Harganya Agak Keriuk Juga Oke Teman-teman Itu Tadi Untuk Review Toko Kayu Di Sekitaran Kamu Jati Yang Sangat Luas Sekali Teman-teman Nanti Kita Ikuti Terus Hari Sabtu Kang Muzati Mau Menggergaji Kayunya Kang Muzati Sendiri Doakan Semoga Nanti Bagus Teman-teman Kayunya Sekitar Empat Tipik Kayunya Terus Nanti Kita Ikuti Terus Terima kasih Yang sudah Menonton Barangkali Ada yang Mau Komen Silahkan Kang Muzati Tempatnya Kayu Konsul Kayu Jati Baik Untuk Pesenan Kos Kosan Pesenan Villa Dan Sebagainya Serahkan Pada Kang Muzati Termasuk Usuk Dan Reng Seperti Itu Teman-teman Oh Iya Jangan Lupa Interior Nya Juga HPL Baiklah Teman-teman Begitu Dari Laporan Dari Kang Muzati Semoga Kalian Suka Dengan Channel Ini Jangan Lupa Like Share Comment Ket Teman-teman Kalian Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih